Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Sobat Ijen semua? Semoga puasa kita dilancarkan oleh Allah SWT Alhamdulillah jumpa lagi dengan saya Adhan Greni Analis Umas Invektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Pada program Oase Ramadan Ramadan berkualitas, berkuat integritas Sobat Ijen, seperti biasa jelang berbuka puasa Kita akan menemani Anda semua dengan tausiah Yang menghadirkan narasumber sekaligus tema yang sangat menarik Mari kita saksikan pada channel Youtube Ijen Kemenang Selamat menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Suhaimin suhaimat yang dirahmati oleh Allah SWT Datangnya pelan Ramadan tentu menghadirkan sejuta kerinduan Menghadirkan beribu-ribu kebahagiaan yang sangat diharapkan oleh kaum muslimin dan muslimat Kenapa bisa seperti ini Karena begitu banyak orang yang mengharapkan Ramadan Tetapi mereka yang tadinya sedang dalam kondisi sehat Mereka yang tadinya sedang kondisi sangat kuat Ternyata mereka tidak dapat mencicipi nimatnya Ramadan pada tahun ini Maka alamkah bahagianya kita Alamkah bersyukurnya kita Karena kita telah mendapatkan Nima dari Allah SWT Untuk bertemu pada bulan Ramadan tahun ini Sebagaimana bulan-bulan Ramadan yang tahun-tahun sebelumnya Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi lebih berkualitas Dan juga menjadi sarana terbaik buat kita Untuk memperbaiki diri kita Dalam beribadah kepada Allah SWT Suhaimin suhaimat yang dirahmati oleh Allah SWT Tentunya tidak abdul jika kita berkuasa Tetapi kita tidak tahu apa sebenarnya keutamaan Atau fadilah daripada puasa pada bulan Ramadan ini Sebagai mana disebutkan Salah satu daripada fadilah bulan Ramadan adalah Yang pertama adalah menghapus dosa-dosa yang dilakukan oleh umat manusia Atau seorang hamba Allah SWT Dalam sebuah hadis disekatakan Artinya adalah bahwa Antara hari Jumah yang satu dengan hari Jumah yang setelahnya Kemudian sholat lima waktu Dan juga Ramadan yang satu dengan Ramadan yang setelahnya Ini menjadi penghapus dari segala dosa-dosa kita Terutama bagi orang-orang yang melaksanakan dosa-dosa besar Ini sungguh nikmat yang sangat luar biasa Allah berikan kepada kita semua Sebagaimana dalam Al-Quran Allah menyatakan Artinya adalah bahwa bulan Ramadan ini juga merupakan bagian dari fadwal Yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada kita Di dalam bulan Ramadan ini Allah memberikan begitu banyak rahmatnya Begitu banyak kasih sayangnya kepada kita Makanya di dalam bulan Ramadan ini Inilah fadilah yang kedua Yaitu kita mendapatkan begitu banyak rahmat dari Allah SWT Kemudian ada juga fadilah yang ketiga Yaitu adalah bahwa bulan Ramadan ini Pada bulan Ramadan ini semua amal ibadah itu Dilipat gandakan oleh Allah SWT Dengan lipatan dengan penggandaan yang tidak terbatas Allah SWT berfirman dalam hadis kudsi Kullu amal ibni Adam Yudu'ahu lahulahhasanat Walahhasanat bi'asyi'am thaliha Wa ilah sabi'um mi'ah Illa Kemudian Allah mengatakan Ada pengecualian Illa syiam fa'inna buli Kecuali puasa Jadi seluruh amal ibadah Anak Adam Itu dilipat gandakan oleh Allah SWT Semua kebaikan umat manusia Dilipat gandakan oleh Allah SWT Kecuali puasa Kenapa? Karena pada bulan puasa ini Pelipat gandakan ini Allah menjanjikannya dengan Wa ilah syiam fa'inna huli wa'ana ajzibi Kecuali puasa Karena pada bulan puasa ini Semua amal ibadah Semua kebaikan Dan juga puasanya kita Tarawihnya kita Sorat farudhu kita Dan juga semua amalan-amalan sunnah yang kita lakukan Itu Allah lipat gandakan Tak terbatas pada bulan Ramadan ini Maka inilah Menjadi keuntungan tersendiri bagi kita Sudah sangat Pantas Sudah seyugianya Kita bersyukur kepada Allah SWT Karena kita diberikan kesempatan oleh Allah SWT Untuk mencicipi Nikmat dan berkah Bulan Ramadan Yang sangat suci ini Kenapa seperti itu? Ya karena Sekali lagi mari kita Melihat kembali Firman Allah Karena pada bulan Ramadan inilah Kenikmatan itu benar-benar kita rasakan Nikmat beribadah Nikmat berbuat baik Nikmat segala hal Yang semuanya kita niatkan untuk beribadah kepada Allah SWT Maka dari itu Soimin-soimat yang dirahmati oleh Allah SWT Mari bersama-sama kita tingkatkan Amal ibarat kita pada bulan Ramadan kali ini Setidaknya kita mengingat Jika pada bulan Ramadan tahun kemarin Ada beberapa hal yang terlewat Maka sudah saatnya sekarang ini Kita penuhi Kita perbaiki Kita tingkatkan amal ibarat kita pada bulan Ramadan ini Mudah-mudahan Allah mempertemukan Kita kembali dengan Ramadan-Romaddon yang akan datang Terima kasih Selamat berbuka puasa Wakil Laih Taufiq wa Hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih